Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kecow semua Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arif Pantau Salam satu obi Nah oke Sobat Kecow pada kesempatan kali ini Saya masih di lokasi yang sama Yaitu kios burung yang ada di domak bintoro Sebelah obi cil lembu ya Dan kali ini ya kita akan membahas burung yang satu ini Yaitu burung opior jawa ya Yang mana burung opior jawa tersebut ini Memang selalu menarik untuk kita bahas ya Karena ada banyak sekali kelebihan-kelebihan Yang dimiliki oleh burung opior jawa ini sendiri ya Nah Namun sebelum lanjut ke pembahasan Bagi Sobat Kecow semua yang baru bergabung Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan informasi Seputar dunia burung dari channel Kang Arif Pantau tentunya Oke saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk semua yang sudah support di channel ini Nah oke Sobat Kecow Jadi burung opior jawa ini Salah satu burung koloni ya Yang sering banget kita jumpai di toko-toko burung ya Salah satu yang paling mudah kita cari di toko-toko burung ya Nah akibat dia mudah dicari ya Dan stoknya pun selalu ada Populasinya pun tidak terancam ya Alias masih mudah sekali dicari di hutan-hutan ya Oleh sebab itu burung opior jawa ini dikenal burung yang sangat murah ya Namun jangan salah ya Di balik harga yang murah dari burung opior jawa ini Dia memiliki kelebihan-kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh burung-burung lainnya Nah karena dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki burung opior jawa ini ya Dan kalau boleh saya sarankan ya Untuk sobat kicau mania yang minim budgetnya Harus pilih burung ini saja ya Karena lebih murah dan lebih bisa dipelihara ya Maksudnya tidak terlalu tinggi risikonya ya Nah mengapa sobat kicau semua ini harus pilih burung opior jawa Untuk dijadikan peliharaan di rumah ya Bukan masteran ya Karena kalau kita buat masteran di rumah Burung opior jawa ini harus bisa materi burung-burung lain dulu ya Baru bisa kita buat burung masteran gitu ya Nah salah satu dari kelebihan burung opior jawa ini sendiri Yaitu burungnya mudah jinak ya sobat kicau Makanya bagi sobat kicau pemula yang mau pelihara burung Atau belajar pelihara burung ini pelihara burung opior jawa ya Salah satu alasannya ya tadi ya sobat kicau Jadi burungnya itu mudah sekali jinak Karena dengan burung yang jinak ini bisa kita sesuaikan Apa yang kita harapkan ya Maksudnya kita pula sesuai apa yang kita harapkan ya Dari burung tersebut gitu ya Nah selain itu kelebihan daripada burung opior jawa ini sendiri Burungnya mudah sekali berkicau Karena dia mudah adaptasi jinak Sehingga bisa mempercepat dia berkicau ya Nah kemudian yang tak kalah penting Kelebihan daripada burung opior jawa ini sendiri Burungnya itu mudah sekali perawatannya ya Jadi ini sangat rekomendasi sekali untuk sobat kicau semua pemula khususnya ya Yang ingin belajar pelihara burung Coba pelihara burung opior jawa ini saja dulu Dan jika kita sudah sukses dalam pelihara burung opior jawa Insya Allah kita juga bisa pelihara burung-burung lain ya sobat kicau Nah bagi yang suka tantangan pelihara burung opior jawa ini memang Tidak terlalu suka ya sobat kicau Karena ya itu tadi ya burungnya mudah sekali adaptasi Jadi tidak ada tantangannya sama sekali gitu ya Nah kemudian kelebihan lain daripada burung opior jawa ini sendiri ya Burungnya itu tidak aneh-aneh ya Jadi kalau misalkan kita beri pakan pur apa saja gitu ya Burungnya itu mau makan ya Tapi apa salahnya sesekali kita berikan makanan utama Atau makanan pokoknya yaitu pisang ya Agar dia lebih mudah gacor ya Daripada kita kasih pakan seadanya gitu ya Nah oke sobat kicau cukup sampai disini dulu ya Untuk pembahasan burung opior jawa kali ini Mudah-mudahan dengan adanya video kali ini Dapat memperluas wawasan sobat kicau semua Tentang bina burung khususnya burung opior jawa kali ini Nah cukup sekian video kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Dari channel Kang Arief Panto Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Selamat beraktifitas kembali Salam Satu Hobi